Intro Suatu perbuatan yang tidak baik, pastilah tinggal menunggu karma yang pasti akan datang. Dan itulah yang kini dirasakan oleh Sarifah, gadis wajah yang viral telah menolak lamaran pria asal India, yang rela jauh-jauh dari India guna memperjuangkan cintanya namun dipermainkan. Kini Sarifah pun merasakan hal yang menyakitkan persis seperti Asip Ali. Tiba-tiba saja pernikahan Sarifah dengan pria kaya hasil perjodohan orang tuanya gagal secara tiba-tiba. Disebabkan pihak calon mertua tak ingin memiliki calon mantu yang terkenal sebagai penipu lelaki. Tangis Sarifah pun tak terbendung hingga hampir tak sadarkan diri, mendengar kabar pembatalan pernikahannya. Inilah detik-detik pembatalan pernikahan Sarifah dengan pria kaya asal Palu, yang membuat keluarga Sarifah histeris. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya, agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Sarifah Hairunisa, gadis wajah yang beberapa hari ini namanya menjadi trending setelah menolak lamaran pria India yang bernama Asip Ali. Sebelumnya, Nisa dan Asip Ali sudah menjalin hubungan percintaan jarak jauh selama hampir satu tahun setengah. Keduanya juga sepakat untuk kejenjang pernikahan setelah Asip Ali datang ke Indonesia. Namun sayangnya, cinta Asip Ali ternyata ditolak oleh pihak keluarga Sarifah. Dan yang lebih menyakitkan, ternyata Sarifah dijodohkan dengan pria kaya raya asal Palu. Dengan kejadian ini, banyak yang mencibir Sarifah dan keluarganya dengan sebutan keluarga matri. Hujatan pun banyak diterima keluarga Sarifah. Kini kabar mengejutkan terdengar. Pihak calon suami Sarifah dengan tiba-tiba membatalkan pernikahan dengan alasan tak mau mempunyai calon istri yang suka menipu lelaki. Kabar ini pun disambut komentar pedas dari netizen. Banyak yang berkomentar bahwa Sarifah sudah mendapatkan karma atas apa yang dilakukan terhadap Asip Ali. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!